Meluapnya sungai Citarum yang merendam ratusan rumah warga dan akses jalan di tiga kecamatan, yakni Bale Enda, Dayakolot, dan Bojongsoang, berangsur-surut. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk membersihkan lumpur yang terbawa banjir di pekarangan rumah dan jalan. Banjir setiap musim hujan yang merendam ratusan rumah warga dan akses jalan di tiga kecamatan, yaitu Bale Enda, Dayakolot, dan Bojongsoang, berangsur-surut. Hingga kini genangan yang merendam pemukiman warga hanya mencapai ketinggian 20-30 cm. Momentum ini dimanfaatkan warga untuk membersihkan jalan dan pekarangan rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Meski banjir berangsur-surut, warga masih dihantui rasa cemas, banjir bisa kembali merendam pemukiman warga, mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi dapat mengguyur wilayah Bandung Selatan kapan saja. Bapak beres. Surutnya dari jam berapa ini? Dari subuh. Di subuh. Ibu khawatir nggak banjir terjadi lagi, Bu? Kan khawatir lagi, repot. Ibu harapan buat kedepannya gimana, Bu? Kedepannya nggak banjir. Sehari jam 5, habis sebulan. Bapak sekarang lagi bersih-bersih ini, Pak? Lagi bersih-bersih. Bapak khawatir nggak banjir datang lagi, Pak? Khawatir. Soalnya sekarang sudah hujan. Nggak ngungsi, Bapak? Nggak. Semua padang ada di atas. Warga diimbau agar selalu waspada jika hujan dengan intensitas tinggi maupun rendah kembali turun dan menyebabkan sungai Citarum kembali meluap hingga merendah pemukiman warga dan atas jalan. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!